Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar yang ada di rumah Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat Dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari di rumah Nah balik lagi di channel Ibu Lia Family Channel Ibu Rumah Tangga Sederhana Jadi sekarang aku mau share lagi kegiatan aku di pagi hari Dimulai dari bersih-bersih dapur Jadi aku tuh memulai semua aktivitas itu gak tentu dimulai dari mana Sesuai mood aja ya Kadang aku mulai dari bersihin kamar Kadang beresin ruang tamu Dan juga kadang langsung mulai dari dapur Nah karena kebetulan banget air baru nyala Jadi aku mulai aktivitas aku dimulai dari dapur Yaitu mau cuci piring dulu Karena kebetulan air baru nyala ya Karena sayang banget kalau air nyala itu gak langsung cuci piring Karena airnya nyala lagi itu ntar sore lagi ya Jadi sehari 3 kali setiap pagi sore dan juga malem itu jatah air kita sekarang menyala Nah lanjut lagi langsung bikin sarapan untuk anakku Cucian piringnya udah kelar semuanya dan mau lanjut Nyuapin makan dulu ya Nyuapin makan dulu ya Nah sekarang anakku lagi sarapan yang kecil Karena cuma dia yang belum sarapan Karena tadi bangunnya dia terlambat Bangunnya paling terakhir ya Nah ini aku mau beli roti dulu Untuk bekal anakku ke sekolah Untuk cemilan dia di sekolah ya Dan lanjut lagi aku mau memindahin dulu jemuran Ini ada jemuran yang kemarin sore Aku cuci jadi belum kering Makanya mau aku pindahin dulu ke bagian pinggir karena di bagian pinggir ini terkena sinar matahari Supaya cepat kering ya Untuk cuaca hari ini sepertinya panas banget karena pagi-pagi itu matahari udah terang banget ya Dan lanjut aku mau jemur karpet dulu di bagian samping rumah itu ada dinding aku yang separoh itu mau aku taro dan aku jemur disana Karena ini tadi tuh ada ketumpahan susu anak aku Makanya mau aku jemur biar kering ya Nanti jika ada waktu ini mau aku laundry karena memang udah kotor banget ini karpet Oke lanjut lagi melakukan aktivitas Aku mau nyapu dulu di bagian teras Karena udah gak enak banget ya Kemarin sore itu terakhir disapu Jadi pas malem-malem dan pagi hari ini tuh udah banyak debu lagi Mau aku sapu dulu Kalau untuk ngepel itu nanti sore itu jadwalnya ngepel Kalau untuk pagi-pagi itu paling aku cuma sapu-sapu sedikit aja ya Karena kemarin sore aku udah ngepel jadi pagi-pagi gak aku pel Jadi aku ngepelnya itu setiap sore Jadi pas pagi-pagi gak begitu kotor sih lantainya ya Paling ada debu-debu sedikit Nanti aku biarin dulu sampai sore Setelah sore nanti baru aku pel kembali Jadi setiap hari itu aku ngepel ya Tapi jadwalnya itu di sore hari Kadang kalau di pagi hari itu kalau kondisi cuaca hujan Itu baru aku pelin Karena di bagian teras ini kalau hujan itu air hujannya masuk Jadi pada kotor dan pada becek ya di bagian teras ini Makanya aku pel kalau hujan Kalau gak hujan itu aku jadwalnya ngepel pas sore aja Nah karena nyapu di bagian teras udah selesai Lanjut lagi ke bagian dalam Ini aku mau beresin dulu dan sapu-sapu Sebenernya tadi udah dua kali ya aku nyapu disini Sekarang mau aku sapu lagi karena perasaan gak berhenti-henti kotor mulu ya Apalagi kalau anak-anak itu makan jajanan Tentunya selalu kotor untuk di bagian ruang tamu ini Jadi aku tuh kalau nyapu itu pasti berkali-kali Kalau untuk nyapu di bagian ruang tengah ini ya Oke lanjut lagi sekarang cuaca sepertinya mendung Aku mau angkatin dulu pakaian yang tadi aku jemur Karena memang udah kering ya cepet kering Karena tadi pagi itu panas banget Sekarang udah gak mendung jadi takut hujan Jadi mau aku angkatin aja Dan setelah diangkat mau lanjut aku lipat Supaya gak berantakan dengan pakaian-pakaian yang udah kering ini Karena yang bikin kesel bikin berantakan itu Pakaian bersih ini ya yang belum sempet dilipat dan juga disetrika Jadi makanya kalau udah selesai aku angkat Aku sempet-sempetin untuk langsung aku lipatin Supaya gak berantakan banget ya Gak numpuk juga di keranjang pakaian bersihnya Gak numpuk juga dikit Gak numpuk juga dikit Yang images I Yang image damn Gak Nah jadi inilah kegiatan aku hari ini Terima kasih banyak udah ngikutin dan nonton video aku sampai selesai Terima kasih banyak ya Dan mohon maaf masih penuh dengan kekurangan Dan mohon maaf juga masih banyak kesalahan Dan jangan lupa ya terus support dengan klik tombol subscribe, like, komen, share Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar bisa nonton video aku yang selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh